Belgian Malinois adalah jenis anjing pekerja yang sebaiknya membutuhkan pemilik yang berpengalaman untuk merawatnya. Anjing yang kuat, di mana Belgian Malinois ini memiliki temperamen dan agresivitas yang sangat kuat. Kebanyakan, jenis ini tidak terlalu cocok untuk menjadi anjing rumahan dengan anak kecil di sekitarnya. Karena mereka dikembang biarkan lebih sebagai anjing pekerja seperti personal protection, detection, anjing polisi atau militer, search and rescue. Tapi, bagaimanapun, mereka juga bisa menjadi anjing peliharaan yang fantastis dengan pemilik yang tepat. Belgian Malinois adalah salah satu jenis anjing yang sangat setia. Malinois juga merupakan anjing yang memiliki etika kerja yang unik. Berikut 10 fakta menarik mengenai Belgian Malinois, anjing yang kuat dan pantang menyerah ini. Tapi sebelum kita mulai, silakan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, agar channel ini dapat lebih berkembang dengan dukungan kalian, serta terus memberikan video mengenai dunia pelatihan anjing dan vlog lain yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Baik, mari kita mulai. 1. Sejarah dan Asal Usulnya Kembali ke tahun 1880-an, di mana jenis ini bersamaan dengan German Shepherd, French Shepherd, dan Dutch Shepherd disebut dengan Continental Shepherd. Belgian Malinois merupakan salah satu dari empat varietas Belgian Shepherd, yaitu Malinois, Terpuren, Lake Noir, dan Glunendale. Nama Malinois berasal dan dikembangkan dari sebuah kota di Belgia yaitu Malin. Untuk informasi lebih lengkap mengenai asal-usul Belgian Shepherd, silakan klik link di atas ini. 2. Malinois kadang salah diartikan sebagai German Shepherd Masih banyak orang yang menganggap Belgian Shepherd adalah sama dengan German Shepherd. German Shepherd sebenarnya banyak berbeda dibanding Belgian Malinois. German Shepherd lebih besar dan bisa dikatakan lebih kuat dibanding Malinois dan memiliki bulu yang lebih panjang, sedangkan Belgian Malinois memiliki bulu yang lebih pendek. Dan Malinois sebenarnya lebih lincah dan lebih aktif dibandingkan dengan German Shepherd. 3. Penampilan dan Ukuran Penampilan Malinois sebenarnya juga tidak kalah elegannya dengan German Shepherd. Mereka merupakan anjing yang lincah dan memiliki pergerakan yang cepat untuk seekor anjing pekerja. Jantan dengan tinggi 60-65 cm dan berat sekitar 27-38 kg. Sedangkan betina dengan tinggi 55-60 cm dan berat sekitar 20-30 kg. Sedangkan bulu mereka pada umumnya pendek dan lurus dengan adanya undercoat. Warna umumnya adalah faun sampai mahogani dengan sedikit hitam di keseluruhan penampilannya. Belgian Malinois adalah jenis anjing dengan double coat dan biasanya akan rontok 2 kali setahun. Menyisir bulu mereka sebanyak 1 atau 2 kali seminggu serta memotong kuku mereka akan mempertahankan kondisi tubuh mereka pada kondisi yang baik. 4. Anjing Yang Luar Biasa Untuk Bekerja Belgian Malinois adalah anjing yang sangat luar biasa untuk dipekerjakan. Mereka sangat istimewa untuk tracking dan searching, serta dapat dilatih dengan baik untuk urusan ini. Banyak Belgian Malinois dipekerjakan sebagai anjing pelacak di seluruh dunia. Mereka memiliki daya cium yang sangat luar biasa untuk difungsikan sebagai anjing pendeteksi narkoba, bahan peledak, tracking, atau lainnya. Di samping itu, mereka juga difungsikan sebagai anjing penjaga, juga sebagai anjing sport. 5. Diciptakan Sebagai Anjing Penggembala Sesuai dengan namanya Belgian Shepherd, Malinois pada awalnya difungsikan sebagai anjing penggembala ternak dan anjing penjaga di rumah pada tahun 1800-an di negara asalnya, Belgia. Dan pada saat itu, mereka merupakan anjing penggembala yang istimewa. 6. Personality Tidak hanya difungsikan sebagai anjing penggembala, Malinois juga difungsikan sebagai anjing penjaga di institusi pemerintahan seperti halnya di kepolisian, militer, BR Cukai, sampai juga BNN. Dan mereka juga difungsikan sebagai anjing sport, agility, atau apapun Anda tinggal sebutkan, Malinois dapat melakukan semuanya. Kemampuan dan intelijensia mereka yang tinggi, serta karakter yang bagus membuat mereka dapat difungsikan dalam banyak hal selain anjing penggembala. Tapi, anjing seperti ini tetaplah disarankan dimiliki oleh pemilik yang berpengalaman, mengingat karakter dan temperamen mereka yang umumnya bisa dikatakan sangat tinggi. Keinginan mereka yang kuat untuk selalu dekat dengan pemiliknya terkadang membuat mereka tidak nyaman, jika hanya ditempatkan terlalu lama di kandang tanpa ada aktivitas apapun. Mereka bisa saja membaca situasi yang sedang terjadi dan mengambil tindakan untuk menjaga pemiliknya. 7. Memiliki kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat Karena pada dasarnya jenis ini adalah jenis anjing pekerja, Malinois juga sudah melewati beberapa tes kesehatan oleh institusi kesehatan hewan, di mana, mengingat mereka juga difungsikan sebagai anjing polisi ataupun militer, maka mereka harus memiliki standar keseimbangan antara kesehatan fisik maupun mental untuk menjadi anjing yang diharapkan bisa bekerja dengan baik. Karena anjing yang tidak mampu biasanya tidak akan diterakan, sehingga membuat Malinois merupakan salah satu jenis anjing dengan tingkat kesehatan dan daya tahan tubuh yang luar biasa. 8. Pernah menangkap Osama bin Laden Malinois merupakan jenis anjing yang sudah ratusan tahun difungsikan sebagai anjing pekerja, dan Nevisil juga menggunakan Malinois bernama Cairo untuk mencari dan menangkap Osama bin Laden. Hal ini menjadi salah satu bukti di mana kemampuan Malinois menjadi perhitungan sebagai jenis anjing pekerja, dan memang pada faktanya mereka juga menjadi salah satu jenis anjing pekerja yang dapat diandalkan. 9. Mampu melakukan skydive Salah satu alasan kenapa Malinois lebih banyak digunakan oleh institusi kepolisian atau militer dibandingkan dengan German Shepherd adalah kemampuan untuk melakukan skydive. Malinois lebih ringan dibanding German Shepherd. Dan hal ini memudahkan para penerjun untuk melakukan terjun payung bersamaan dengan anjing mereka. Dan dengan keringanan tubuhnya ini, juga sangat membantu ketika mereka mendarat di perairan. 10. Bekerja dengan institusi kepolisian dan militer Selain menjadi anggota yang sangat penting di institusi militer di Amerika dan Eropa, Malinois juga menjadi anggota penting di kepolisian dan militer Indonesia. Direktorat Polisi Satwa Indonesia banyak menggunakan Malinois untuk keperluan pelacakan, baik itu pelacakan umum, pelacakan khusus, sampai keperluan antiteror, dan lain sebagainya. Begitu juga di institusi militer Satgul Torkopasus serta Taipur Kostrat juga menggunakan Malinois untuk keperluan fungsi mereka masing-masing. Tidak hanya di situ, beberapa satuan militer lain seperti Polisi Militer Angkatan Udara, Polisi Militer Angkatan Laut, serta Polisi Militer Angkatan Darat juga menggunakan Malinois sebagai rekan kerja mereka. Dan pada Perang Dunia Pertama, Malinois juga banyak difungsikan sebagai anjing pengirim berita untuk palang merah. Itulah 10 fakta mengenai Belgian Malinois. Thanks for watching. Silahkan like dan share jika kalian menyukai video ini. Silahkan berikan komentar di bawah jika kalian juga memiliki pengalaman dengan Malinois. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video mengenai pelatihan anjing serta vlog lain yang mungkin saja bermanfaat bagi kita semua.